Hai tayo silu karna makasih yo halo teman-teman balik lagi bersama saya di channel tuh saya Slepi Gaming Oke teman-teman dan di video kali ini saya bakal review ID yang katanya udah top satu rang arena nih Wah mantep banget dan servernya ini server mudah banget ya tapi udah bisa top satu ring itu apa sih dengan kekuatan top-up nih kayaknya ya coba ya bentar oke nah jadi ya untuk line up nya pertama seperti ini ya dan ya sebelum saya review ID ini alka baiknya buat teman-teman semuanya yang belum klik yang belum pencet tombol merah tombol subscribe-nya yuk buruan temen-temen tunggu apa lagi diklik dipencet di saat ini agar yang berkembang dan semakin bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya dan buat teman-temannya mau nanya-nanya ataupun mau request video temen bisa langsung aja tulis di kolom komentar buat teman-teman juga yang mau id-nya di review seperti ini teman-teman bisa langsung aja tulis di kolom komentar nanti saya baru kasih tahu nama IG ataupun bisa ya biar nanti teman-teman bisa langsung DM ataupun chat pribadi laut situ ya jadi ya kita les mau gas kan Oke pertama-tama kita bakal lihat ninjanya dulu nih di sini ada untuk di line up-nya ada Asuma Minato Triraikage Sasuke Uchiha Killer bijin curiki dan Kakashi Sano ya udah mantep nih Hai enaknya ya paling kalau misalkan mau ganti mungkin tapi Sasuke ini udah mantep sih udah by 6 gitu ya dan iya kita lihat dulu koleksinya banyak juga ya sayangnya eventnya sih enggak nghe apa namanya nggak ke ninja-ninja yang lainnya gitu ya coba sebentar nih ya kayak ninja top obito kan udah lama banget tuh atau konan ya atau hyakuho sunade tapi itu bisa didapetin dari box easter egg sih atau no hararin udah lama tuh ya udah gak ada ya keliatannya sih udah lama banget ya udah gak ada ya atau obito obito pernah ada sih untuk sekarang sih ninja SSR yang lama sih mudah didapetin ya tapi kalau ninja top karena sekarang mainnya blessing rate nya kecil dan ya mungkin rada sulit sedikit tapi kalau iphone fukuburo ya temen-temen punya gold banyak otomatis bakalan dapet ya jadi kita next oke nah untuk backpack nya seperti ini kita bakal scroll-scroll aja ya nah temen-temen bisa lihat sendiri aja nih untuk backpack nya tuh ya banyak sekali item-itemnya ini nonton iklan juga nih ya soalnya ininya ada 100 gitu atau enggak ini kalau benar-benar nonton iklan ya buh mantep banget sih wajar sih rank 1 ya karena ya nonton iklan juga pengaruhi banget ya oh ini 260 dong keliatannya sih nonton iklan yang cuman gak tau juga sih ya jadi ya buat temen-temen yang pengen bikin server baru di server baru ya kalau temen-temen nonton iklan ya silahkan aja buat ngejar rank arena gitu ya lumayan ya sebelum di merge-merge ya yuk kita next oke nah untuk rank nya temen-temen bisa lihat ya rank 1 beneran ya ternyata ya dan ini rank 10 nya P0 ini rank 9 nya P0 juga rank 8 nya P0 rank 7 nya P0 juga ya P0 ya ini rank 6 nya P0 ini rank 6 nya P0 wuh banyak yang gak tau up ya rank 5 nya P0 juga rank 4 nya P9 waduh udah ada yang ngegas nih ya tapi ini ninja line up nya kita lihat mantep sih udah banyak yang B6 ya atau B7 juga ada 2 sih ya rank 3 nya wuh udah ada 3 ninja top P12 wuh atomic nih ya rank 2 P7 dan ini dia rank 1 nya P1 speed 2000 20.000 20.000 1.2008 21.000 278 tapi untuk speed sih emang bener lumayan beda ya beda lumayan lumayan beda jauh sih ya beda berapa nih ini kan 17.000 ini 21.000 ya beda mungkin sekitar 4000 speed kali ya jadi kita next oke nah untuk kininya udah di upgrade ya maksudnya udah gak ada yang merah merah lagi jadi tinggal nunggu bintangnya baru bisa di up fix bisa jadi nonton iklan nah ini indeksnya banyak banget sampai 100.000 wow next oke nah selanjutnya kita bakal lihat formasi atau talent nya disini ada level 10 semua ada juga yang level 11 level 10 dan ada juga yang level 8 dan 7 ya ini level 7 ya level 7 dan 9 next nah untuk mudra yang digunakan disini udah udah warna pink sama rainbow nih udah mantep ya disini ada yang blue ada yang pink mantep sih ya oh iya kemarin kan pasti penggep itu ada tuh ya untuk mudra pelangi ya mungkin itu worth it untuk teman-teman beli ya meskipun harganya ya harganya itu 600 gold tapi ya teman-teman kalau menyimpen goldnya ya gak apa-apa juga sih ya soalnya kemarin saya juga mengsekip mudra nya sih lagi juga ninja blessingnya juga gak terlalu demen gitu buat digacha ya karena yang sering banget keluar itu Shisui sama Sasuke anniversary ya next untuk hewannya disini baru sampai si gamma kichi ya dikit lagi kebuka kamai tachi ya selanjut skulpturnya sendiri disini udah gold semua kah wah iya mantep ya selanjut dan untuk speednya seperti ini disini masih banyak yang merah ya dan yang bawahnya mungkin udah coba kita lihat ya ninja yang di line upnya itu ada udah level berapa oh level 5 mantep ini udah gak ada levelnya ya selanjutnya nah sekarang kita bakal lihat untuk per x toolannya ya ini udah red ini masih oren oren oke tadi ada iklan sedikit maaf banget ya kita bakal lihat dan ya seperti itu ya oke selanjutnya kita bakal lihat di itemnya untuk teman-teman yang mungkinannya bang ini worth it ngebuat di upgrade ya worth it ya jadi ya buat teman-teman misalnya ninja tipe fire nya atau apanya power nya itu lebih kecil gitu dibandingkan tipe-tipe lainnya teman-teman upgrade disini aja gitu ya banyak juga sih yang udah pada level max disini ya apalagi ya kalau teman-teman punya ininya banyak ya kalau ini mah udah pasti punya banyak lah ya ini sih yang bikin PR nya ya next oke untuk combo kart sendiri yang disini baru kan lock squad tujuhnya ya untuk yang lainnya belum ya karena ya untuk combo kart ini udah gak pernah keluar lagi ya entah kenapa ya selanjutnya oke selanjutnya kita bakal review untuk tilt beast nya udah ada apa aja nih lihat ini sih baru ada dua ya tapi udah mantep lah ya untuk set per ini udah punya biju 2 itu udah bagus ya selanjutnya oke sekarang kita udah di ninja line up nya kita bakal lihat nih uh bintang ini belum ada awaken untuk weapon nya ya kita bakal lihat dalamnya senda iri dan gate nya kita bakal lihat wow udah gate 4 untuk sasuke nya ininya udah ada yang red dan juga orange kita bakal lihat ininya udah gate 3 udah mantep ya killer tapi kalau udah kebuka gate 2 aja udah bisa di line up sih ya ini juga udah orange ini orange juga aduh bentar ya kenapa ini ribetin aja kita lihat gate nya ini belum ya karena masih B4 ini wow udah kebuka gate 3 juga ini juga orange ini kebuka gate 3 juga ini kebuka gate 3 juga ini juga udah ada yang red dan juga orange jadi kita kembali oke teman teman jadi untuk review nya kayak gitu aja dan ya time limited nya kita digulang lagi seperti biasa khasirama ya entah selaku apa ini ninja ini sampai di ulangin terus gitu eventnya kenapa gak rin atau apa namanya ninja yang lain gitu ya kayak asuma gitu atau young minato biasanya sih lucky treasure kayak gitu ya tapi kenapa harus khasirama gitu kenapa gak yang ninja lainnya gitu ya ya jadi kayak gitu aja untuk review id nya mantep banget ya neo server udah bisa ranking satu arena ya jadi kayak gitu aja terima kasih buat teman teman yang udah nonton video sampai akhir dan sampai jumpa lagi di ultimate vector file selanjutnya dadah dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax